di GTA 5 online ada beberapa senjata yang bisa kita upgrade ke versi Mark II yang notabene memiliki performa lebih bagus daripada versi biasa beberapa senjata ini contohnya adalah heavy sniper, pump shotgun, special carbine dan lain sebagainya dan senjata-senjata yang sudah kita upgrade ke Mark II ini akan bisa kita pasangi berbagai jenis peluru yang memiliki efek spesial nah di video ini kita akan membahas secara detail tipe-tipe peluru yang ada untuk senjata-senjata Mark II tapi sebelum kita mulai videonya seperti biasa perkenalkan nama gue Dime dan jangan lupa untuk kasih like dan subscribe di bawah kalau kalian ingin dapetin video-video terbaru tentang GTA 5 online Indonesia oke hal pertama yang wajib banget untuk kita ketahui adalah sebelum kita bisa upgrade senjata-senjata kita ke varian Mark II kita harus melakukan researchnya terlebih dahulu di bunker untuk semua tipe pelurunya ini total ada 51 proyek research yang bisa kita lakukan dan semua research ini itu bersifat random sehingga kita nggak bisa milih item mana yang akan kita research selanjutnya dan di video ini kita bakal fokus ke tipe-tipe pelurunya aja jadi kalau kalian pengen tahu fungsi-fungsi dari upgrade lainnya seperti grip, muzzle, barrel dan lain sebagainya kalian bisa cek di artikel yang saya taruh di deskripsi dari video ini oke balik lagi ke topik setelah kita mendapatkan research peluru yang kita inginkan kita bisa upgrade senjata kita ke varian Mark II dan upgrade-nya sendiri itu hanya bisa kita lakukan di weapon workshop yang udah kita pasang di Terrorbyte, MOC, atau Avenger yang udah kita miliki dan ini bisa dibilang upgrade senjatanya sendiri itu cukup murah tapi persyaratan upgrade-nya itu bisa dibilang lumayan mahal seperti kita harus memiliki salah satu dari ketiga kendaraan service tadi seperti Terrorbyte, MOC, atau Avenger dan sejauh ini total ada 11 jenis peluru atau magazine yang tersedia untuk senjata Mark II dan langsung aja kita bahas yang pertama yaitu Extended Magazine fungsi utama dari Extended Magazine ini adalah untuk menambah kapasitas peluru yang bisa kita bawa untuk senjata tersebut sebanyak 2 kali lipat contohnya untuk Kerbin Rifle ini kapasitasnya naik dari 30 menjadi 60 peluru tapi sayangnya Extended Magazine ini hanya bisa kita pasang di peluru biasa dan gak akan bisa digunakan di tipe peluru lain dan sayangnya juga untuk Heavy Sniper kapasitas pelurunya itu gak naik 2 kali lipat melainkan hanya naik 2 peluru aja dari 6 ke 8 peluru terus selanjutnya ada Tracer Rounds dan jujur aja saya masih gak menemukan peningkatan performa apapun dari peluru ini fungsi utama dari Tracer Round ini hanyalah untuk memberikan efek tembakan yang berbeda dari peluru biasa dan kalau kita bandingkan disini peluru Tracer Rounds itu memberikan efek tembakan yang warnanya mengikuti warna dari senjata kita dan disini warnanya merah efek pelurunya juga ikutan merah jadi intinya Tracer Rounds ini fungsinya hanya untuk visual aja dan gak ada peningkatan apapun dalam hal performa terus kemudian peluru ketiga yang akan kita bahas adalah Incendiary Rounds alias peluru api Incendiary Rounds ini bisa membuat NPC atau lawan kita terbakar tapi akan membutuhkan beberapa kali tembakan untuk bisa membakar lawannya kita dan selain itu berdasarkan Rockstar Logic peluru Incendiary ini tidak akan bisa membuat NPC atau player yang ada di dalam mobil itu terbakar dan juga nilai minus dari Incendiary Rounds ini adalah kapasitas peluru yang bisa kita bawa akan berkurang sangat drastis maksimal kita hanya bisa membawa 240 peluru dan kita hanya bisa beli pelurunya di kendaraan servis seperti MOC, Terror Bike, maupun Avenger selain itu kita juga gak bisa membeli peluru spesial untuk senjata Mark II melalui menu interaksi yang notabene merupakan nilai minus tambahan untuk senjata-senjata Mark II kemudian peluru spesial yang keempat itu namanya adalah Hollow Points dan ini fungsinya adalah untuk menambah damage terhadap player atau NPC yang tidak menggunakan body armor tapi sayangnya peluru Hollow Points ini hanya bisa kita pasang di senjata Mark II yang berukuran kecil seperti pistol, SNS pistol, heavy revolver dan juga SMG dan waktu kita coba untuk membunuh NPC kalau kita menggunakan peluru biasa kita akan membutuhkan 3-4 kali tembakan ke badan NPC untuk bisa membunuh mereka sedangkan kalau kita menggunakan peluru Hollow Points kita akan membutuhkan 1-2 kali tembakan aja dan peluru Hollow Points ini juga akan mengurangi kapasitas maksimal menjadi 240 peluru aja nah kebalikan dari peluru Hollow Points ini adalah armor piercing yang fungsinya itu menambah damage terhadap NPC atau player yang menggunakan body armor dan peluru armor piercing ini hanya bisa kita pasang di senjata-senjata yang berukuran besar seperti heavy sniper, combat MG, kerban rifle dan lain sebagainya dan peluru armor piercing ini efeknya gak akan terlalu terasa kalau kita gunakan untuk PVP tapi kalau kita gunakan untuk misi Heist melawan NPC yang menggunakan body armor yang sangat tebal seperti di Doomsday Heist Act 3 peluru armor piercing ini bakal sangat terasa performanya dan seperti peluru yang lain kapasitas peluru maksimalnya juga akan turun drastis menjadi 240 aja oke next peluru yang kita bahas selanjutnya adalah peluru favorit saya di GTA 5 online yaitu Full Metal Jacket peluru ini tuh mampu untuk menembus kaca yang tahan peluru seperti yang dimiliki oleh Armored Kuruma kalau kita menggunakan peluru biasa kita akan butuh ratusan peluru untuk memecahkan kacanya sedangkan kalau kita menggunakan Full Metal Jacket kita hanya perlu mengeluarkan beberapa peluru aja untuk bisa menembus kaca depannya Armored Kuruma dan bahkan sebelum kacanya hancur pun player yang ada di dalam Kurumanya juga akan terkena tembakan langsung dan masih sama seperti peluru yang lain kapasitas peluru yang bisa kita bawa akan berkurang drastis menjadi 240 aja terus yang terakhir ada peluru spesial yang bener-bener spesial bernama Explosive Rounds yang hanya bisa kita pasang di Heavy Sniper Mark II tapi secara teknis Pump Shotgun juga memiliki peluru yang sama cuman memiliki nama yang berbeda yaitu Explosive Slugs dan Explosive Rounds atau Explosive Slugs ini kalau kita tembakin ke mobil polisi atau mobil NPC lainnya mobilnya ini akan langsung meledak dan ini sama persis seperti misilnya RPG atau Homing Launcher tapi dengan akurasi dan kecepatan peluru yang jauh lebih baik nah Explosive Rounds ini bisa dibilang merupakan peluru yang paling seru untuk senjata varian Mark II tapi gimana pun juga peluru ini harganya itu sangat mahal yaitu sekitar 360 dolar per peluru dan kita hanya bisa membawa maksimal 40 peluru Explosive Rounds di Heavy Sniper Mark II dan sekali lagi kita hanya bisa isi ulang pelurunya di kendaraan servis seperti Terrorbyte, MOC dan juga Avenger sehingga ini akan sangat merepotkan kita waktu kita lagi PvP dengan player lain selain itu ada satu hal yang seharusnya saya masukin ke video reviewnya Armored Kuruma tapi gak kepikiran yaitu ketahanannya terhadap peluru Explosive Rounds di Heavy Sniper Mark II untuk menghancurkan Armored Kuruma yang udah full upgrade ini kita membutuhkan total 7 peluru Explosive Rounds dan ini cukup mengherankan karena gimana pun juga kita hanya butuh 1 misil RPG untuk bisa menghancurkan mobil yang sama dan kemudian yang tadi tentang Pump Shotgun dia itu memiliki peluru spesial juga tapi dengan nama yang berbeda-beda dengan senjata yang lain ada peluru yang namanya Dragon's Breath dan ini fungsinya sama persis dengan Incendiary Rounds yang akan membuat player atau NPC terbakar setelah kena tembakannya beberapa kali untuk peluru yang namanya Flushed Shells juga sama persis dengan Hollow Points yaitu untuk menambah damage terhadap target yang tidak menggunakan body armor Steel Bug Shot juga sama persis dengan armor piercing yaitu menambah damage terhadap target yang menggunakan body armor dan yang terakhir adalah Explosive Slugs yang fungsinya itu sama persis dengan Explosive Rounds terus untuk bonus ada 1 upgrade untuk Heavy Sniper Mark II yang sangat-sangat berguna untuk kita yaitu Thermal Scope jadi kalau kita menggunakan Thermal Scope ini kita akan bisa mendeteksi keberadaan lawan dari suhu tubuhnya sehingga akan mempermudah kita dalam PvP selain itu di misi Prep Doomsday Heist A ke-2 yang kita diharuskan untuk mencuri Avenger itu akan terasa jauh lebih mudah kalau kita menggunakan Thermal Scope ini terus kemudian untuk fungsi upgrade senjata Mark II lainnya seperti barrel, muzzle, grip, dan lain sebagainya bisa kalian cek di artikel yang saya taruh di deskripsi dari video ini dan sepertinya cuma itu aja yang bisa saya sampaikan tentang tipe-tipe peluru untuk senjata Mark II makasih banyak buat kalian yang udah mampir ke video ini semoga videonya bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk kasih like dan subscribe di bawah kalau kalian ingin dapetin video-video terbaru tentang GTA 5 Online Indonesia sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa untuk jaga kesehatan fisik dan mental bye bye and have a nice day selamat menikmati sub indo by broth3rmax